Halo pemirsa pencinta sepak bola, selamat datang di Michael Sanger Channel. Hari ini kami telah mengumpulkan beberapa berita terbaru dan berpercaya seputar La Liga, Copa del Rey, Sepatu Emas, Ballon Dior, kabar transfer pemain dalam berita pilihan sepak bola hari ini. Terima kasih atas dukungan pemirsa dan subscriber buat channel ini ya. Nah, bagi Anda yang masih baru di channel ini dan ingin berlangganan berita bola lainnya, silakan klik tombol subscribe sekaligus lonceng notifikasinya ya, agar Anda akan mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Berita pertama hari ini adalah, inilah alasannya mengapa Lionel Messi berpeluang meraih Sepatu Emas dan Ballon Dior dibanding Robert Lewandowski. Dikabarkan oleh Tribuna.com bahwa berita kurang beruntung dialami Lewandowski, sebaliknya berita baik diperuntukkan buat Lionel Messi di penghujung sisa pertandingan-pertandingan musim ini. Seperti diketahui bahwa posisi dalam daftar 5 calon perai Sepatu Emas Eropa teratas, pada tanggal 30 hingga 31 Maret 2021, memang masih dipimpin sementara oleh Robert Lewandowski dari Bayern Munich dengan 70 poin dan 35 gol. Posisi ini dibuti oleh Lionel Messi, Barcelona dengan 46 poin dan 23 gol dan kemudian Cristiano Ronaldo dari Juventus dengan 46 poin dan 23 gol. Kemudian diikuti pula oleh Erling Haaland, Borussia Dortmund dengan 42 poin dan 21 gol dan Andres Silva, Eintracht Frankfurt dengan 42 poin dan 21 gol. Dikabarkan bahwa Robert Lewandowski akan absen selama sekitar 4 minggu, pasalnya striker Bayern Munich tersebut dikabarkan cedera setelah dikonfirmasikan oleh klubnya sendiri. Ini berarti bahwa striker Polandia itu kemungkinan bakal absen dalam 7 pertandingan, 5 diantaranya di Bundesliga untuk membela Bayern Munich antara 3 April hingga 24 April, termasuk pertandingan perempat final Liga Champions malawan Paris Saint-Germain. Sementara itu Lionel Messi masih memiliki kesempatan menciptakan gol-gol serta asis-asisnya, sebab Messi masih akan memainkan 4 pertandingan Liga untuk FC Barcelona dalam periode ini, jika tidak ada halangan tentunya. Itulah sebabnya, Lapuga dinilai sangat berpeluang memiliki kesempatan lebih dekat dengan sepatu emas serta balon dior. Berita kedua Gusur Lawandowski, Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik 2021 Dilansir dari tribunal.com Meski tersingkir dari Liga Champions, Barcelona dalam 18 pertandingan tak terkalahkan di La Liga dan akan bermain di final Copa del Rey pada 17 April nanti. Faktor utama dibalik performa ini adalah Lionel Messi. Penyerang ini memiliki 19 gol dan 8 asis dalam 19 pertandingan sejauh ini pada tahun 2021. Pemain Argentina itu disebut-sebut sebagai pemain terbaik 2021 sejauh ini oleh Center for Sports Studies atau CIES yang tugasnya mendatak dan menganalisis para pemain sepak bola dunia. Berdasarkan hasil studi dan penilaian Liga Domestik selama 1 Januari 2021 untuk 98 klub pada kategori klub Liga 5 besar, CIES memberi nilai 92,5 kepada Lionel Messi atas seluruh penampilannya dalam pertandingan. Nilai Messi ini melebihi Robert Lewandowski dari Bayern Munich dan Jorgin Paul dari Chelsea yang masing-masing memiliki skor 89,5. Kita lanjut ke berita ketiga. Mohamed Salah menginsyaratkan masa depan di La Liga. Dilansir dari tribuna.com Mohamed Salah memberi tahu Marka ketika ditanya tentang rencana masa depannya. Masa depan saya, itu bukan terserah saya. Kita akan lihat apa yang terjadi. Bermain di Spanyol? Saya berharap bisa bermain lebih lama lagi. Tapi mengapa tidak? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi mungkin suatu hari nanti, ya? Sang penyerang bergabung dengan Liverpool pada 2017 dan sejak itu ia secara konsisten menjadi salah satu penyerang terbaik dunia. Sementara Salah tidak mengisyaratkan bahwa dia akan meninggalkan The Reds musim panas ini, jawabannya menunjukkan bahwa bermain di Spanyol bisa menjadi bagian dari rencana masa depannya. Dia tentu saja akan sangat disambut di sini. Namun, subter percaya Fabrizio Romano menambahkan bahwa Liverpool memiliki salah dalam rencana jangka panjang mereka. Pemirsa, kita lanjut pada berita keempat. Satu syarat ini akan membuat Lautaro Martinez sebagai alternatif halan di Barcelona. Dilansir dari tribuna.com dikabarkan bahwa Lautaro Martinez berada dalam daftar transfer Barcelona sebagai alternatif jika tak sempat mendatangkan Erling Haaland, menurut Jarad Romero. Namun, penyerang asal Argentina itu hanya bisa dikontrak melalui pertukaran pemain. Kontrak pemain berusia 23 tahun saat ini dengan Nera Zuli akan berakhir pada Juli 2023. Nilai pertukaran Lautaro yang tadinya dihargai 70 juta euro dan klausul pelepasan 111 juta euro dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Lautaro Martinez telah mengantungi 16 euro dan 6 asist untuk Inter Milan musim ini. Pemirsa, kita lanjut ke berita yang kelima. Wow, Haaland punya rumah di Spanyol. Bersedia pindah ke La Liga di musim panas? Dilansir dari tribuna.com. Menurut outlet media semi-handal Deportes Cuatro, Erling Haaland mengatakan kepada Borussia Dortmund bahwa dia sudah memiliki rumah di Spanyol. Menunjukkan kesedihannya untuk bergabung dengan tim La Liga musim depan. Laporan itu menambahkan bahwa Real Madrid dan Barcelona adalah dua tim yang coba merekrutnya. Menurut sumber tersebut, rumahnya berada di Marbella, tempat Haaland saat ini sedang menjalani kamp pelatihan bersama timnas Norwegia. Kami harus menyebutkan bahwa Marbella jauh dari Barcelona. Perjalanannya lebih dari seribu kilometer. Jika striker itu benar-benar ingin pindah ke Barcelona, rumah sangat jauh adalah tempat terakhir yang Anda inginkan. Oleh karena itu, laporan ini harus diambil dengan sedikit cermat. Selain itu, Dortmund dilaporkan menghargai striker itu dengan harga 150 juta euro di jendela transfer mendatang, menurut outlet berita Jerman, Bild. Sulit untuk melihat Barka menghabiskan begitu banyak uang untuk satu pemain ini. Pemirsa, kita lanjut ke berita yang keenam. Grafik analisis gambar menunjukkan bagaimana tembakan Messi jaraknya berangsur-angsur menjauh dari gawang pada beberapa tahun terakhir. Peran Lionel Messi di Barcelona telah banyak mengalami perubahan selama bertahun-tahun, dari menjadi penyerang utama hingga mengambil peran yang lebih dalam selama bertahun-tahun. Sang kapten pada dasarnya telah bermain dan unggul di hampir setiap posisi menyerang untuk membela klubnya. Grafik menarik ini memetakkan lokasi tembakan Messi yang paling sering di La Liga selama bertahun-tahun. Anda dapat melihat perubahan dalam tembakan pemain Argentina itu seiring berjalannya waktu. Mari kita ulas peristiwa ini mulai dari musim 2014-2015 dan hingga sekarang. Perhatikan, warna kemerahan pada grafik menunjukkan frekuensi bidikan Messi yang diambil dari lokasi tersebut. Di musim 2014-2015, jarak tembak median Messi berkisar pada jarak 10,61 meter. Kemudian di musim 2015-2016, jarak tembak median Messi berkisar pada jarak 12,12 meter. Selanjutnya di musim 2016-2017, jarak tembak median Messi berkisar pada jarak 12,85 meter. Di musim 2017-2018, jarak tembak median Messi berkisar pada jarak 12,90 meter. Di musim 2018-2019, jarak tembak Messi berkisar pada jarak 13,35 meter. Dan di musim 2019-2020, jarak tembak median Messi berkisar pada jarak 14,47 meter. Jadi, rentang musim 2014-2015 hingga 2019-2020, jarak rata-rata tembakan Messi ke gawang adalah 10,61 meter menjadi lebih jauh hingga 14,47 meter. Ini menunjukkan perubahan jarak semakin jauh setiap musim. Messi memiliki 42 gol dari luar kotak selama 5 musim terakhir di La Liga. Ini adalah angka tertinggi dibandingkan pemain manapun di 5 Liga Top Eropa selama ini. Di bawah Messi, Harry Kane telah mengoleksi 17 gol yang tercipta dari luar kotak finalti. Walaupun capaian Kane sebagai peringkat kedua, tetap saja perbedaan jumlah gol antara Messi dan Kane tersebut bak gunung dan lembah. Sekian berita kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.